Intro Shalom, selamat pagi Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 29 September 2023 Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita Kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan Kita berdoa Bapak yang baik, ala yang bertahta dalam kerajaan sorga Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Untuk waktu penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami tadi malam Tuhan Malam boleh berlalu Sehingga di hari yang baru ini Di pagi yang indah ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang keberkatan Mengulai segala aktivitas kami Tuhan, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan akan sebagian kecil dari firmanmu Berkati kami setiap anak-anakmu yang akan membaca dan mendengarkan firman ini Di dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Haleluya, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26 Kesaksian Paulus dalam penjara Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu Bahwa apa yang terjadi di atasku ini Justru telah menyebabkan kemajuan Injil Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri-sendiri Dan dengan maksudnya tidak ikhlas Sangkanya dengan demikian Mereka memperberat bebanku dalam penjara Tetapi tidak mengapa Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur Tentang hal itu Aku bersuka cita Dan aku akan tetap bersuka cita Karena aku tahu Bahwa kesudahan semuanya ini Ialah keselamatanku oleh doamu Dan pertolongan roh Yesus Kristus Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan Ialah bahwa aku Dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kalah Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku Baik oleh hidupku maupun oleh matiku Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Jadi mana yang harus kupilih Aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak Aku ingin pergi dan diam bersama sedangkan Kristus Itu memang jauh lebih baik Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini Karena kamu Dan dalam keyakinan ini Taulah aku Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus Makin bertambah karena aku Apabila aku kembali kepadamu Amin firman Tuhan Renungan kita pada pagi hari ini Dibawah judul Tekun dalam iman Atau makari tutu Langkah patunganan Paulus sangat mencintai dan merindukan orang-orang di Filipi Dia selalu mengingat dan memikirkan mereka Mendoakan mereka dan selalu rindu untuk berjumpa Satu kenangan indah yang justru menjadi suka cita Paulus Ketika berada dalam penjara Yang mengingat terbangunnya kasih yang dialami bersama dengan orang percaya di Filipi Dan yang lebih membuat Paulus merasa bersyukur Ketika mendengar bahwa orang-orang percaya di Filipi Tetap merawat dan memelihara persekutuan mereka Paulus meyakinkan orang Filipi Bahwa dirinya bukanlah tawanan bangsa Romawi Melainkan tawanan Kristus Dia dipenjara karena Kristus Bukan karena berbuat suatu kejahatan Atau melakukan pemberontakan Saat dalam penjara Ia menyaksikan bahwa apa yang dialaminya Bukanlah sebuah beban Dan ia harus menjalani semua itu karena Kristus Kemenangan yang telah diperolehnya di dalam Kristus Melahirkan kekuatan baginya dalam menghadapi pengadilan Yang sangat mungkin diputuskan bersalah Dan pasti akan dibunuh Pernyataan Paulus sangat tegas Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Kemenangan Kristus telah dianugerahkan bagi orang percaya Dan kemenangan itu tidak dapat dirampas dari kehidupan kita Baik kehidupan atau kematian Malaikat-malaikat Pemerintah-pemerintah Kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah Atau suatu makhluk lain Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari Kristus Karena itu Mari meneladani sikap iman orang percaya di Filipi Demikianlah Pula ketelahadanan iman Paulus Yang terus berusaha memelihara persekutuan di dalam Kristus Sekalipun dia dalam tekanan dan ancaman Yakinlah Kristus adalah kemenangan kita Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang kekal Ala yang bertahta dalam kerjaan surga Terima kasih untuk firman yang boleh kami Renungkan pada saat ini Terima kasih Atas firman-Mu yang menjar kami Untuk selalu tekun di dalam iman pengharapan kepada-Mu Tuhan Menghasilkan buah-buah roh yang asalnya daripada-Mu Tuhan Berkati kami setiap anak-anak-Mu Dalam kehidupan kami sehari-hari Jika pada pagi hari ini Kami akan memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami Kedalam tangan-Mu kami serahkan semuanya itu Engkau yang memberkati Tuhan Berkati setiap apa yang kami usahakan Berkati setiap apa yang kami kerjakan Berkati tubuh kami Berkati hati kami Tuhan Berkati orang-orang yang kami sayangi Jika mereka pun akan melakukan Aktivitas dan pekerjaannya pada pagi hari ini Berkati kami semuanya Tuhan Apapun yang kami kerjakan Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami awali segala aktivitas kami pada hari ini Dalam namamu Ini doa dan pengharapan kami Tuhan Ampuni dosa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami Terima kasih Tuhan Yesus kami Terima kasih telah menonton!